Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukran lillah Salatu wassalamu ala rasulillah la nabiya ba'dah Allahumma salli wasallim ala sayyidina muhammad Wa ala alis sayyidina muhammad amma ba'd Bagaimana kabar putera putera yang soli-solihah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Pada video kali ini Akan saya berikan contoh berkenaan dengan tugas keterampilan untuk kelas 8 Dan tugas keterampilan untuk kelas 9 Untuk kelas 8 Yaitu Membaca dalil tentang wajiban kuasa Akan saya contohkan dan silahkan nanti dipraktikan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala ladhina min kablikum la'allakum tattaqun Artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran surah al-Baqarah Surah yang kedua ayat 183 Kemudian untuk kelas 9 Tugas keterampilannya adalah Membaca dalil tentang hewan yang haram dimakan Akan saya contohkan Kemudian silahkan nanti dipraktikan Bismillahirrahmanirrahim Hormat عليكم Al-Maita Al-Dem Al-Lحم Al-Khizir Al-Dem Al-항 Al-Mat Al-Men Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Yang tercekik, yang dibukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas Kecuali yang sempat kamu sembelih Quran Surah Al-Ma'idah Surah yang kelima ayat 3 Bagaimana caranya untuk mengirimkan tugas? Yang pertama yaitu bacalah dalil tersebut dengan materi kelas masing-masing Untuk kelas 8 berkenaan dengan dalil tentang kewajiban berpuasa Untuk kelas 9 berkenaan dengan dalil tentang hewan yang haram dimakan Kemudian ketika membaca rekam berupa video Kemudian disimpan, yang ketiga siapkan atau buka Google Classroom Maka video tersebut dikirim ke Google Classroom Demikian untuk tugas keterampilan Baik kelas 8 dan kelas 9 Selamat mengerjakan, semoga menjadi amal ibadah kalian Dan akhir kalam Ihdinas Surah Al-Mustaqim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh